Ankara menolak mentah-mentah permintaan Israel untuk mengizinkan pesawat Presiden Isaac Herzog melintasi wilayah udara Turki. Permintaan ini diajukan sehubungan dengan rencana Herzog menghadiri konferensi tingkat tinggi iklim COP29 di Bagu, Azerbaijan. Dikutip dari Anadolu Ajansi Otoritas Turki secara tegas, menolak permohonan tersebut tanpa memberikan alasan yang rinci. Penolakan ini pun memaksa Herzog membatalkan rencananya untuk hadir dalam pertemuan internasional tersebut. Kantor Presiden Israel pada Sabtu 16 November 2024 menyatakan Herzog batal ke Azerbaijan karena masalah keamanan. Meski tak merinci masalah keamanan yang dimaksud, namun serangan Israel ke Gaza dililai menodai reputasi internasional negara tersebut. Perang yang dikobarkan Israel itu memicu sentimen negatif di banyak negara. Singap Turki tersebut juga menambah kerumitan hubungan antara kedua negara itu. Penolakan Turki ini sekaligus mencerminkan posisi tegas Ankara di tengah meningkatnya ketegangan regional dan isu-isu geopolitik yang lebih luas. Pengadilan Magistrate Resonation pada Minggu 17 November 2024 merilis informasi bahwa Elie Feldstein, ajudan Perdana Menteri Israel, diduga membocorkan dokumen rahasia. Dilawarkan dokumen intelijen militer itu dibeberkan ke surat kabar Bild di Jerman pada bulan September lalu. Bukan tanpa alasan, ajudan Netanyahu itu diduga ingin mengurangi teganan publik terhadap sang Perdana Menteri. Terlebih setelah enam sandara Israel tewas di Gaza pada akhir Agustus. Dikutip dari The Times of Israel, dokumen tersebut digunakan untuk mengubah persepsi publik dengan menyalahkan pemimpin Hamas Yahya Sinwar atas kebuntuan negosiasi pembebasan sandara. Kebocoran itu juga berusaha mengalihkan kritik dari Netanyahu yang dituding menghambat kesepakatan pembebasan demi tujuan politik. Digetawi, Feldstein memperoleh dokumen tersebut pada April 2024 dari seorang bintara pasukan pertahanan Israel IDF yang sedang bertugas cadangan. Pengadilan merekankan bahwa kebocoran ini berpotensi menimbulkan kerusakan besar terhadap keamanan nasional Israel. IDF menyatakan kebocoran tersebut merugikan upaya pembebasan sandara, operasi militer di Gaza, dan kegiatan intelijen Shinbed. Pihak kejaksaan mengonfirmasi rencana untuk menuntut Feldstein dan satu tersangka lainnya. Tuduhan yang diajukan meliputi pengungkapan informasi rahasia untuk merugikan negara, pengumpulan materi rahasia, serta konspirasi untuk melakukan kejahatan. Pesawat tempur Israel melancarkan sedikitnya 27 serangan udara yang menghantam tempat-tempat sipil dan keagamaan di Lebanon. Serangan yang dilakukan pada Minggu 17 November 2024 itu menarget gereja bunda keselamatan di dekat rumah sakit St. George di wilayah Hadad. Sebuah gedung tempat tinggal berlantai 12 dekat gereja Mark Michael di daerah Ciah juga menjadi sasaran IDF. Dikutip dari Anodolo Ajansi, jejet tempur Zionis juga menghantam lingkungan Burj Al-Barajneh yang menyebabkan kerusakan parah pada bangunan-bangunan di sekitarnya. Sementara itu di Lebanon Selatan, serangan udara intensif terjadi di kota-kota perbatasan termasuk Jibjit, Abba, Der Al-Zahrani, dan Benjbel di distrik Nabatia. Serangan udara Israel itu juga memicu terjadinya kebakaran yang meluas. Meski tak ada laporan langsung mengenai jumlah korban jiwa, serangan ini menimbulkan kerusakan besar pada infrastruktur sipil. Diberitakan sebelumnya, militer Israel telah mengeluarkan peringatan evakuasi terhadap wilayah-wilayah yang menjadi sasaran. Jurubicara IDF, Avicai Adrei, menyatakan, serangan jat-jat tempur itu ditujukan untuk menghancurkan aset Hezbollah. Perlawanan Islam Irak melancarkan operasi militer terhadap target vital di Um Al-Rashrash Eilat pada minggu 17 November 2024. Serangan ini dilakukan menggunakan pesawat tak berawak, disebutkan operasi itu dilakukan sebagai bagian dari respons atas pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina dan Lebanon. Dikutip Daryl Mayadin, perlawanan Islam Irak menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk melanjutkan serangan terhadap pendudukan Zionis. Operasi tersebut juga didedikasikan untuk mengenang Abu Mahdi Al-Muhandis, mantan wakil kepala unit mobilisasi populer Irak. Diketahui ia tewas dalam serangan drone Amerika Serikat pada 2020 bersama Lieutenant General Qasem Soleimani. Operasi itu diumumkan hanya beberapa menit setelah sirine berbunyi di Eilat. Militer Israel mengonfirmasi adanya penyusupan drone dan pihaknya melakukan upaya penjegatan. Namun, salah satu rudal penjegat jatuh di kawasan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Militer Israel membeberkan rekaman video berisi dugaan bahwa Hezbollah memiliki pabrik senjata di bawah rumah-rumah warga sipil. Menilai rekaman yang dibagikan pada minggu 17 November 2024, IDF menyatakan bahwa Beirut telah disulap menjadi pabrik senjata. Dalam video yang dibagikan, IDF menampilkan berbagai jenis amunisi dan alat tempur diklaim milik Hezbollah. Peralatan perang itu disebut ditemukan di Beirut, Distrik Dayeh, di bawah bangunan sipil. IDF menyebut rudal-rudal yang diproduksi IDF itu kemudian digunakan untuk menyerang Israel. Militer Zionis menuding selama 20 tahun terakhir, Hezbollah membangun jaringan tempat produksi dan penyimpanan senjata di bawah rumah-rumah warga sipil. Disanalah, militer Lebanon itu disebut-sebut memproduksi ratusan rudal yang digunakan untuk perang. Detik-detik tentara Israel dilumpuhkan sniper Brigad Al-Khassam terekam dalam video yang dirilis pada minggu 17 November 2024. Diketahui pasukan Zionis atau IDF, kedapatan bersembunyi di salah satu bangunan perumahan di Al-Khassandar, barat laut kota Gaza. Sayang militan Hamas itu menyasar prajurit IDF tersebut menggunakan rudal antipersonel mereka. Penembak jitu Al-Khassam itu melumpuhkan seorang tentara yang tengah asyik bermain ponsel. Diketahui, sniper Al-Khassam itu tak sadar sedang dibidik oleh Al-Khassam. Sampai terhalang tiang, saat prajurit IDF itu beranjak, peluru Al-Khassam langsung ditembakkan. Peluru itu mengenai tubuh sniper IDF tersebut. Sang tentara pun langsung ambruk seketika. Paus Franciscus menyerukan penyelidikan internasional terkait tuduhan genosida Israel di jalur Gaza. Seruhan itu tertuang dalam buku terbarunya, Hope Never Disappoint, Pilgrim's Toward a Better World. Pemimpin umat Katolik ini untuk pertama kalinya menyatakan bahwa serangan Israel di Gaza mungkin memenuhi kriteria genosida. Ia mendesak studi yang cermat untuk memastikan apakah situasi di Gaza sesuai dengan definisi genosida sebagaimana diremuskan oleh hukum internasional. Dikutip dari tribunnya, sepernyataan Paus Franciscus ini muncul setelah laporan komite khusus PBB. Diketahui, komite tersebut menyatakan bahwa kebijakan Israel di Gaza menunjukkan karakteristik genosida. Komite yang terdiri dari perwakilan Malaysia, Senegal, dan Sri Lanka itu menuduh Israel menggunakan kelaparan sebagai senjata perang. Israel juga disebut menerapkan praktik-praktik yang dapat mengarah pada kemungkinan genosida. Sebuah kapal komersial dilaporkan menjadi target serangan di bagian selatan Laut Merah pada Minggu 17 November 2024 malam waktu setempat. Diduga serangan itu dilakukan oleh kelompok huti Yaman. Meski tak menimbulkan kerusakan atau korban jiwa, insiden ini menambah daftar panjang ancaman terhadap pelayaran di jalur perairan strategis tersebut. Dikutip dari The Times of Israel, kapten kapal bersaksi bahwa dirinya melihat sebuah rudal melesat di dekat kapalnya. Diketahui serangan itu terjadi saat kapal melintas sekira 30 mil atau 48 km dari kota pelabuhan Mocha di Yaman. Serangan ini diduga merupakan bagian dari kampanye huti yang menargetkan pelayaran komersial di Laut Merah. Terutama di sekitar selan bab Al-Mandeb, jalur penting yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Eden. Seperti diketahui, sejak tahun lalu, huti telah menyerang lebih dari 90 kapal dagang menggunakan rudal dan drone. Huti mengklaim tindakan mereka merupakan bentuk dukungan terhadap Palestina di tengah konflik panas dengan Israel. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.